Ataqah adalah artinya kebebasan atau pembebasan. Bisa jadi orang menyebutnya likir fida. Apa itu likir fida sama? Zikir yang faedahnya adalah pembebasan. Penebusan daripada jatuh ke lubang neraka. Ataqah adalah artinya kebebasan atau pembebasan. Bisa jadi orang menyebutnya likir fida. Apa itu likir fida sama? Zikir yang faedahnya adalah pembebasan. Penebusan daripada jatuh ke lubang neraka. Jadi bisa saja ada orang menyebut fikir fida. Karena bakal ada fidaan minanar. Jadi fida dan etik ada dua makna. Dua kata yang maknanya sama. Ataqah adalah artinya bacaan-bacaan tertentu yang bila dibaca oleh kita untuk diri sendiri. Atau untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Bapak begitu. Ibu begitu. Atau siapa di antara keluarga kita yang meninggal dunia yang muslim tentu. Maka fadilahnya Allah akan bebaskan dia. Yang tadinya dia termasuk ahlunar menjadi terbebas daripada ahli neraka. Itu zikir fida namanya. Atau disebut Ataqah. Ataqah ada dua. Ataqah ini. Ada namanya Ataqah Sogora. Dan ada namanya Ataqah Kubora. Ada zikir yang disebut kecil. Karena memang angkanya kecil. Bacaannya tidak banyak. Ada disebut Ataqah Kubora. Yaitu zikir-zikir untuk membebaskan kita Daripada jurang kemaksiatan yang menjelmuskan ke neraka. Zikir-zikirnya besar. Banyak. Lama. Itu maka disebut Ataqah Kubora. Atau zikir fida akbar. Kalau fida tidak bisa kubora. Karena fida Mudhakar lafadnya. Kalau Ataqah Muhammad. Begitu. Syekh Nawawi Al-Bantani Di dalam kitab beliau Al-Futuhad Al-Madaniya Pada mensyarahi Asyuhab Al-Imaniyah Beliau disana menjelaskan Wahadat Tahlil Bihadal Adad Yusamma Ataqotan Suhra Ini bacaan La Ilaha Illallah Dengan hitungan 70 ribu kali Namanya Ataqah Suhra Atau zikir fida suhra Kama Anna Surata Somadiyah Idha Quri'at Wabalagat Mi'ata Al-Fimarah Tusamma Ataqotan Kubora Sebagaimana Bila mana seseorang membaca Surat Al-Ikhlas Disertai Bismillah Surat Al-Ikhlas Bila dibaca oleh Seorang Muslim Sebanyak Seratus ribu kali Seratus Seratus Ribu kali Namanya Ataqotan Kubora Ataqotan Kubora Ataqotan Kubora Meski Walau fi sinina adidah Meski bertahun-tahun Sepanjang Sepanjang hidup Sepanjang hidupnya Fa'innal Mualata La Tushtaratu Karena Nggak Mesti harus Nyambung Terus Ngasuk boleh Jadi Ataqotan Kubora Bila Bila mana kita Membaca Surat Kulhu Sebanyak Seratus Ribu Kali Dicicil Saja Kan kita Demang kredit Demang kredit Begitu Yang Surahnya Mau sehari Lima ratus Nggak Baga Begitu Begitu Kalau kemudian Kita sehari Seribu Berarti Tiga bulan Sepuluh hari Selesai Bila sehari Semalamnya Seribu Berarti Kalau di kredit Dibis Solat Dua ratus Dua ratus Dua ratus Kalau sehari Lima ratus Berarti Enam bulan Dua puluh Hari Enam bulan Dua puluh Hari Kalau sehari Lima puluh Setahun Kalau sehari Satu Seratus ribu Hari Begitu Itu namanya Bikir Bila Itu namanya Ataqotan Kubora Saya sudah Ajarkan Dan saya Udah Sampaikan Itu dalam Buku-buku Yang ada Dari mana Ini dasarnya Ada Hadis Di dalam Kitab Musnad Al-Bazzar Musnad Al-Bazzar Musnad Al-Bazzar Diriwayatkan Daripada Habibuna Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Nabi Man 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 Surat Al-Ikhlas Miat Al-Fimarah Faqad Ishtara Nafsahu Minallah Wa Nada Munadid Min Qibal Allah Fi Samai Wa Ardih Ala Inna Diangsur Angsur Angsur Bismillah Jangan Ilang Artanya Balik-balik Baca Bismillah Maka Orang Itu Telah Membeli Dirinya Dari Allah Maknanya Telah Membebaskan Dirinya Dari Allah Apa Itu Membebaskan Kalau Dia Itu Bengal Baca Surat Al-Ikhlas 100.000 Ini Allah Balikin Menjadi Nurul Sehingga Yang tadinya Memasuk Terakan Tidak Jadi Kalau Orang Tidak Wafat Orang Tua Kita Amalnya Kurang Kata Kita Sian Banget Maklum Di kampung Gak Ada Agama Kampung Kita Bikin Ataka 100.000 Kulu Kemudian Kita Hadiahkan Buat Abah Kita Ini Saya Baca Kulu 100.000 Kali Ya Allah Ini Pahalanya Buat Abah Saya Kulan Itu Orang Yang tadinya Diazap Dikubur Kaga Diazap Yang tadinya Dia bakal Dimasuk Ngeraka Kaga Dengan Itu Namanya Orang Betawi Itu Biasanya Dulu Pakai Kacang Kedele Kacang Merah Itu Begitu Kacang Udah Mati Tapi Udah Wapat Orangnya Biasanya Bikir Pakai Kacang Nanti Kacang Sekian Direbus Dibikin Kacang Merah Kayak Begitu Kalau Kalau Di Celeduk Kadang Gak Begitu Dulu Pakai Kacang Kacang Gak Ada Ada Itu Pakai Kacang Itu Udah Wafat Kita Jangan Nunggu Wafat Mumpung Masih Hidup Bikin Majelis Majelis Sata Kor Orang Sepuluh Udah Baca Kuluh Seminggu Sekali Kalau Seminggu Sekali Selesai Berapa Ya Terserah Begitu Yang penting Baca Kuluh Barang Barang Gak Bapa Saya Mau Kuli In Aja Gak Bapa Juga Kuli In Orang Begitu Kalau Udah Wafat Orang Suka Baca Dula Boleh Juga Begitu Tapi Untuk Diri Sendiri Dulu Baca Itu Dia Bebasin Bahkan Ketika Udah Selesai Baca Surah Likhlas Seratus Seribu Kali Ada Suara Di Langit Di Bumi Terdengar Oleh Seluruh Malaikat Malaikat Dan Hamba Allah Yang Salih Ketahu Laha Si Anu Orang Yang Dibebaskan Dari Neraka Oleh Allah Baca Bulu Namanya Atak Kuburah Karena Seratus Ribu Kuburah Besar Kalau Lain Allah Kan Dikitan 70 Ribu Lagi Kalau Ini Kan Besar Nah Niat Niatnya Sudah Kita Kasih Bagaimana Niatnya Bagaimana Hadaratnya Untuk Duduk Kakinya Duduknya Bagaimana Enggak Ini Membaca Kul Bagus Ini Ayat Surat Isinya Puji-Pujian Allah Allah Esa Allah Tempat Kita Minta Hajat Allah Enggak Ada Anak Enggak Ada Babak Dan Enggak Ada Yang Sama Dengan Allah Kita Lemah Allah Kuat Kita Susah Allah Kaya Begitu Apa Saja Itu Namanya Attaqah Dan Namanya Attaqah Kubara Kalau Baca Kulhu Seratus Seratus Ribu Kali Dicicil Saja Dicicil Dicicil Enggak Apa Dicicil Kalau Sudaramu Diselipin Di Ratib 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 Haddad Baca Kulhunya Berapa Seribu Ya Allah Seribu Lagi Allah Jauh Sebelas Begitu Dah Dicil Khusus Duduk Dijam Berapa Dicil Fidah Baca Attaqah Kubara Dan Di Amal Oleh Para Ulama Ada Di Dalam Kitab Bersyadul Aibad Syekh Zainuddin Al-Malibari Yang Mengarang Fatul Muin Bahkan Syekh Isan Jampes Al-Kediri Orang Jawa Timur Jabarin Itu Dalam Manah Hijul Imdad Begitu Juga Ada Di Dalam Kitab Syarah Daripada Ratib Al-Haddad Banyak Ulama Tulis Dan Beberapa Keterangannya Kami Telah Sampaikan Dalam Satu Makalah Kecil Udah Dibugukan Itu Tentang Atakah Kubra Dan Doa Doanya Lagi Dah Selesai Doa Gitu Allahumma Inni Qad Karaktu Surat Al-Ikhlas Mi'ata Alfi Marrah Wa Anta Ta'lamu Ma Urid Allahumma Inni Qad Istaraitu Nafsi Bis Surat Samediyah Minanna Begitu Dan Macam Ya Allah Saya Sudah Baca Puluh Seratus Ribu Kali Kau Tahu Maksud Dan Tujuan Saya Ya Allah Saya Beli Diri Saya Sesuai Apa Yang Rasulullah Sampaikan Daripada Daripada Neraka Supaya Saya Tidak Dimasukkan Kelak Neraka Baca Pulu Seratus Seribu Lagi Biasanya Dikir Dikir Fidak Surat Juga Atau La Ilaha Ilallah Kecil Ini Atako Kecil Itu Dipakai Oleh Sebagian Orang-orang Torekat Dalam Pengobatan Dan Rehabilitasi Narkoba Biasanya Orang-orang Narkoba Itu Kalau Di Daerah Daerah Tasik Itu Pengobatannya Suruh Baca Apa Baca Lailah Baca Itulah Dikir Bida Akhirnya Berhenti Berhenti Suruh Dikir Begitu Berhenti Sampai Berhenti Itu Namanya Kenapa Dia bisa Berhenti Total Jadi Insap Jadi Orang Bagus Ya Karena Itulah Yang Disebut Atako Pembebasan Sehingga Terbimbing Hidupnya Kejalan Yang Lurus Inilah Atak Kurang Lebih Demikian Wallahu L heights mathematics K . . Terima kasih.